Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Logizone. Di video kali ini, gue mau nge-review the kingdom dari 2583. Dan bisa dibilang, 2583 ini merupakan bukan salah satu racing star. Jadi, gue belum tau nih kondisi kingdom dari 2583 ini seperti apa. Apakah kingdom ini gak ada sultannya sama sekali? Atau kingdom ini emang ada sultannya tapi gak banyak? Atau gimana? Atau biasa-biasa aja gue gak tau. Karena jujur, ini adalah pengalaman pertama gue nge-review yang bukan racing star. Karena biasanya yang gue review itu selalu racing star. Cuman, kenapa kok tiba-tiba gue mau nge-review yang bukan racing star? Karena ada perubahan baru dari migrasi ya. Perubahan baru dari migrasi. Kalau bukan racing star itu bisa 25 jutaan nerimanya. Tapi kalau racing star cuma 10 juta. Maka dari situlah gue tertarik untuk ya kayaknya gue nge-reviewnya untuk all deh. Untuk semua. Gak mesti racing star. Jadi, kalau masih nge-review gue kali ini. Kingdom dari 2583. Let's go! Oke teman-teman semua. Jadi, sebelum gue review terlalu jauh tentang kingdom ini. Gue pengen tau dulu. Usia server kingdom ini berapa sih gitu kan. Karena disini, lo bisa lihat. Usianya baru 70 hari 20 jam. Atau 70 hari 21 jam lah. Karena kurang 3 menit lagi. Oke, jadi disini 70 hari lagi usia servernya berarti mereka bakal masuk kvk itu 20 hari lagi lah ya. Jadi, masih punya kesempatan nih buat alliansi ini atau kingdom ini. Buat ningkatin power mereka untuk persiapan kvk 1. Seperti biasa, sebelum gue review terlalu jauh, gue bakal review dari power alliansinya terlebih dahulu gitu ya. Untuk power alliansi disini lo bisa lihat. Sebenernya untuk power alliansi disini, gue pun cukup kaget ngeliatnya. Yaitu di top 1 ada 752 juta. Dengan alliansi 83 pf. Di top 2 nya ada power 623 juta. Dengan alliansi 83 pg. Dan di top 3 nya punya power 563 juta. Dengan alliansinya 83 pm. Jadi disini yang pengen gue review hanya 3 alliansi doang. Karena yang keempat menurut gue 492 masih cukup jauh untuk bisa survive di kvk 1 contohnya. Gue akan coba cek dulu di dari top 1 nya. Top 1 nya dengan leader sekaligus king nya ada the king doctor. Gue akan coba lihat dulu power power nya. Disini power power mereka sih standar menurut gue sih standar standar aja. Yang menurut gue yang cukup cukup oke ada dari pf Diego S ini dengan curi GSW. Di pf menurut gue karena power mereka 15 juta dan 12 juta. Masih cukup oke untuk kvk 1. Tapi ingat alliansi pendukungnya kayak dari leader kayak dari R4 yang lainnya. Itu masih kurang banget menurut gue untuk bisa bantu mereka nih. Yang gue akan coba lihat dulu. Karena sebenarnya yang kalian lawan tuh nanti disini bakal nanti 5 ya. Jadi kalau kalian tuh power nya standar-standar gini. Akan rada sulit juga untuk bisa kvk 1 gitu. Untuk bisa survive di kvk 1. Di R3 gue akan coba cek dulu. Mungkin mereka punya T5 tapi disumputin di R3 atau di R3 aliansi lain. Gue akan coba cek-cek sampai top 3 ya. Di R3 nya power nya bisa dibilang didominasi dengan 6 juta. Disini 6 juta paling banyak. Oh ada 6 juta lagi. Oh enggak. Oh ada 6 juta. Tetap paling banyak ada didominasi 6 juta. Walaupun ada yang 5 juta dan ada yang 10 juta juga. Lu bisa lihat disini. Didominasi dengan power 6 sampai 10 juta gitu lah ya. 6 iya. Dan gue kalau mau ngeliat sebenernya gini. Power mereka yang 5 juta di hari ini. Sampai hari ini gue review. Nanti pas masuk kvk pun gue prediksi power-power mereka tuh cuman tembus di angka 7 juta. Atau 70. Eh 7,9 juta gitu lah mungkin. Karena kalau mau ke 10 juta akan ada sulit. Apalagi mereka F2P yang gak punya speed up banyak gitu ya. Jadi tetap power 5 juta menurut gue masih kurang layak untuk di kvk. Karena ini usia kini udah 70 hari. Minimal di 70 hari. Kalau versi gue sih ya 7 juta, 8 juta itu udah sedang lah. Tapi kalau di 5 juta tetap aja sih. Ini akan kesulitan buat anti kvknya. Kalau di R3 tadilah didominasi dengan power 6 sampai 10 juta. Walaupun yang 10 juta ini cuma 1 orang doang gue lihat tadi. Dan sejauh ini gue belum ngeliat ada power yang T5. Mereka masih santas-santas semua power yang menurut gue. Gue akan coba pindah ke R2-nya. Di R2 power-nya didominasi dengan hampir-hampir mirip. Yaitu dengan 7 sampai 10 juta lah power-nya. Hampir-hampir mirip dengan top di R3 tadi. Cuma pertanyaan gue simple. Kenapa di R2 ini power-nya lebih learah cukup-cukup besar dan rata-rata. Sementara di R3-nya itu aneh-aneh power-nya. Ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Ini kenapa? Ada yang 4 juta juga disini. Lo bisa lihat. 4, 9, 6, 6. Kenapa mereka bisa bertengger di R3? Pribadi sih nggak tahu. Kenapa yang power bagus-bagus malah bertengger di R2. Lo bisa lihat disini R2 mereka. Power yang power bagus-bagus. 11, 9, 8, 8, 10. Lo bisa lihat tuh. Tapi nggak apa-apa. Warutan pengkat-pengkat ini nggak terlalu pengaruh besar untuk warna kvk nanti gitu. Cuma kalau diurutin kan lebih enak aja nanti kalian seleksinya. Ketika nanti ada member baru join dari kingdom manapun. Kan enak tinggal mau depaknya. Tinggal depak R1-R1 power kecil aja gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari lagi. Kalau di R1-nya disini gue bisa melihat. Dengan dominasi dengan power 4 juta sampai 7 juta lah ya. Karena disini 9 juta ini cuma satu orang. Jadi bisa dibilang. Di dominasi dengan power 4 sampai 7 jutaan. Menurut gue iya. Terlalu kecil mereka bisa untuk kvk 1 nanti. Tapi kita lihat nanti gimana kvknya. Karena gini. Walaupun power kalian untuk kecil. Potensi menang kvk tetap ada. Karena gini. Ada istilahnya. Kalau lo nggak bisa ngalahin dia. Lo nggak bisa ngalahin tuh kerajaan. Sengkaknya jadiin dia temen. Ada istilahnya gitulah. Berarti bisa dibilang. Asal di pronya bagus ya oke aja sih sebenernya. Baik lagi kalau udah hancur-hancuran kayak gini. Dan di plucking-nya pun hancur-hancuran juga. Gue rasa bakal terkandang nih kvknya. Di top 2 dengan 83 pg. Gue akan coba lihat dulu disini. Dengan leadernya 3,9 juta. Udah itu di pejabat R4-nya. Dari segi power mereka nggak kompak. Karena ada 9, ada 7, ada 6, ada 6, ada 9, ada 10. Mereka hanya kompak dari segi DP-nya doang. Foto-foto-nya doang sih ya oke lah ya. Sebenernya nggak sama sekali gitu kan. Lebih sejauh ini. Gue belum lihat adanya RT5 deh. Belum lihat gue adanya T5. Gue nggak tahu apakah mereka punya T5 atau nggak. Kita cek aja pasti power individu. Supaya nggak kelengkah-kelengkah. Kalau udah lihat dari R2-nya disini. Eh R3-nya disini. Powernya pun masih sangat standar aja. Ada 5 juta, ada 8. Hampir-hampir mirip lah power-power mereka ini. Bisa dibilang. Ada 8, ada 5, ada 5, ada 6. Lo bisa lihat nuh. Ada 12 juta juga disini. Satu orang kepantau. 12 juta. Stay di R3. Tapi kebanyakan dominasi dengan power power segitulah ya. 7-8 atau 6-8 jutaan. Kalau misalkan. Kalian tuh masih pakai formasi seperti ini. Yang troops power power kecil kayak 6 juta. Yang 5 juta. Yang 4 juta juga tadi di masingin KVK. Prediksi gue. Kingdom ini nggak akan lama ngeluark di KVK nanti. Paling-paling lama setengah jam. Atau 3 jam paling lama. Selebihnya itu. Kalian udah masuk kandang sih. Karena gue ngerti powernya. Jujur nih powernya kecil-kecil semua sih. Akan sulit. Tapi kita gantung. Baik lagi tergantung. Lawannya seperti apa nih. Kalau lawannya kecil-kecil juga ya potensi lah. Ada potensi menang. Tapi kalau lawannya kayak raksasa. Racing star. Gue rasa akan cepat ke kandangnya nih. Di R2 didamasi dengan power 4 juta. Ini full 4 juta ya di R2 ya. Anjir, anjir nih. Bisa lihat. Power 4 juta pun sama sedang dengan leader di piara loh. Masih tetap dibina dengan dia. Supaya meningkatin power lebih serius lagi mungkin. Dan di R1 nya didamasi dengan power 3 juta. 3 juta, 2 juta. Ini ada 1 nyelip 9 juta. Gue gak tau kenapa. Tiba-tiba masuk di R1. Mungkin habis AU atau habis. Habis Guardian atau apapun itulah. Jadi dia keluar aliansi terus baru masuk lagi sekarang gitu. Mungkin. Gue gak tau pasti. Makanya belum ini naikin-naikinnya. Ada 13 juta juga di sini. Jadi bisa dibilang dari 83 PG di top 1, top 2, top 3 nya. Power pun masih gak juga berat dengan yang ada di 83 PF. Dari segi power mereka ya standar-standar aja sih. Karena gue pribadi sejauh ini banget ada yang namanya R3. Nah, mau 3 PM di top 3 dengan patch of Majapahit. Oke, ini kayaknya Kingdom Indonesia deh. Ada ura-uranya juga di sini. Gue ngeliat ura itu udah lebih ke arah orang Indonesia ya. Kalau ngeliat dari leader ya. Namanya GM Mary Josic dengan power 4 juta pas. 4 juta, 1, 2, 1. Terus kalau gue dari R4 nya. Dari R4 nya pun sejauh ini gue gak ngeliat ada power-power besar. Yang gue liat hanya ada power 15 juta, 14 juta. Dan selebihnya standar. Power 9 juta di KVK 1 standar banget. Beneran, itu standar banget. Kalau nggak di R3 nya, ini sesuatu yang si Indo ya. Namanya Majapahit. Kalau dari R3 nya, di sini dominasi dengan 8 jutaan sampai dengan 6 jutaan, 7 juta gitu lah ya. Karena masih banyak juga nih. Power-power yang ternyata masih di bawah 6 juta nih. Kayak 59, kayak 56 gitu. Lo bisa lihat di sini power-power. Mereka power-powernya standar yang kecil semua lho. Kebanyakan. Wajar sih, mereka bukan racing star. Sekali lagi, mereka ini bukan racing star. Jadi, masih wajar-wajar aja dan sah-sah aja. Dan kalau gue ngeliat dari R2 nya di sini. Di R2 nya pun dominasi dengan power 4 jutaan sampai 3 jutaan. Kalau misalkan mereka tetap nekat nih. Di Majapahit bawa power-power segini. Gue rasa mereka akan menemukan lahan pacul di KVK aja. Karena di KVK 1 mungkin mereka akan nge-war. Akan nge-war gue percaya mereka akan nge-war. Cuman untuk efektif enggaknya gue rasa akan jadi kurang atau jauh lebih gak efektif lagi. Karena ya power-power segini nih nge-warnya bentar anjir. Kayak power 3 juta, kayak power 4 juta. Mereka power itu bentar. Karena mereka tuh di lain sisi mereka harus nge-power juga. Dan yang keduanya, STA mereka tuh kepake berbenturan. Untuk menaikin bangunan CH atau untuk nge-war. Masih berbenturan. Jadi, 4 juta dan 5 juta itu masih akan sulit banget untuk ada di KVK 1 ini. Terus selanjutnya lagi, udah ya. 3 aliansi aja yang pengen gue review, yang pengen gue bahas. Karena yang keempat yang menurut gue power-nya kecil banget. Terus dari power-power orang-nya pun ternyata mereka gak punya T5. Anjir, mau gue cari dimanapun juga gak ada kan ada T5-nya. Karena sejauh ini power mereka terbesar ada dipegang dengan KDX454 dengan power 21.751. Oke, gokil juga nih power gede 21 juta. Tapi cuma satu orang. Selebihnya ada DOI DAWO DP ini 18 juta. Yaitu ada King Horse 16 juta. Jadi, bisa dibilang ini power-nya masih banget kecil menurut gue dari top 1-10-nya. Karena, gue gak tau deh kenapa gak ada Sultan sama sekali di sini. Kalau yang tau tentang kingdom ini silahkan tulis di komentar aja. Kenapa, apakah tadi ada Sultan banyak tiba-tiba perang dan mereka migrasi atau gimana gue gak tau. Kalau liat gue liat-liat dari top 20-nya. Top 20 power mereka itu 9 jutaan dari top 20-nya. Memang kalau terhidupi 300-nya ya. Gue akan coba liat top 300-nya nih. Oke, teman-teman semua. Jadi, ini gue udah scroll-scroll sampai top 300-nya. Ternyata emang top 300 mereka pun power-nya kecil. Alde dipegang dengan Lord Phoenix PG dengan power 5,2 juta. Ini akan sulit banget mereka untuk bisa survive di KVK. Jadi, wajar aja kalau power mereka itu kecil-kecil. Karena emang untuk bisa nyari power-power besar itu susah banget. Karena di sini top 1-nya 300-nya aja cuma power 5 juta doang. Jadi, ya. Akan sulit banget mereka untuk di KVK 1. Kalau misalkan gue main di Kingdom ini. Gue pasti akan cabut. Gue pasti akan cabut. Tapi sebenarnya gini. Ada dua opsi sih. Lo mau cabut atau mau stay. Dan gue sama-sama nguntungin lo. Kalau lo akrab dengan mereka-mereka semua. Karena kalau lo stay di sini. Bagusnya enggak adalah komandan lo bakalan susun rapih. Karena lo bisa ikut MGA dan sebagainya. Tapi kalau lo mau juara KVK. Ya lo harus pergi dari sini gitu. Tapi balik lagi. Kalau lo mau bagusin komandan. Kingdom sepi gini akan cocok banget buat kalian. Oke, teman-teman semua. Jadi, itu aja pengen gue bahas. Dan kalau gue. Kalau gue seandainya gue main di Kingdom ini. Gue pasti akan cabut dari Kingdom ini. Gue akan cari Kingdom yang punya potensi untuk menang KVK. Karena gini. Jujur sebenarnya kalau lo enggak punya T5. Kalau lo enggak punya T5. Lo akan kesulitan nanti waktu di KVK-nya. Kesulitannya karena apa? Karena lo nanti mau ngambil benteng Crusader. Itu akan sulit banget beneran. Mungkin prediksi gue nih. Ini prediksi gue. Kalau salah sih bagus lah. Kalau jangan sampai ini kebeneran ya. Tidak punya kejadian. Ini Kingdom. Begitu nanti di KVK. Akan susah atau bahkan enggak bisa ambil namanya benteng Crusader. Karena dengan jaga resiko power. Maka enggak punya T5. Yang enggak punya T5. Dan untuk 300-nya pun hanya power 5 jutaan doang. Tinggal diadu aja ini. Kingnya. Apakah kingnya jago diplomasi. Atau emang kingnya juga enggak ngerti apa-apa tentang diplomasi. Jadi sehingga. Ia memberi bawa pelur semua. Untuk menguat-muat karena power kecil semua. Oke ya teman-teman semua. Jadi. Sampai sini dulu video kali ini. Gue udah bahas tentang review kingdom ini. Dari 2583. Dan kalau masih ada yang mau request tentang review kingdom. Tulis di komentar. Atau di Instagram. DM gue di Instagram. Nanti gue akan tanggepin gue di sana. Oke ya teman-teman semua. Jadi sampai sini video kali ini. Sampai ketemu di next episode selanjutnya. Dan bye-bye.